Tetapi satu yang sudah selesai, Miega nggak mau ada pembagian harta gonogini politik dengan Jokowi. Oke, karena bagaimanapun juga isu itu kan mencuat soal menjodohkan ke Prabowo dengan Ganjar, itu kan munculnya dari Projo ya, Projo Bali dan Projo NDP. Dan kita kan tahu Projo ini siapa, itu kan tidak, pasti kita bisa memastikan, ya ini pasti mainan istana yang kemudian didesiminasi melalui Projo kan begitu. Iya, jadi istana tetap anggap bahwa tangan-tangan dia, tentakel dia itu masih efektif tuh. Ya boleh mungkin efektif di tempat yang lain, tapi bagi Megawati kan apa, mau Projo kayak mau Projo, non-projo segala macam, tetap Jokowi nggak paham bahwa Megawati itu di dalam keadaan krisis, dia bisa muncul sebagai toko yang kuat, yang kokoh gitu kan. Walaupun orang bilang ya Megawati itu, apa namanya, keras kepala gitu. Dan sifat-sifat itu terlihat dalam momentum-momentum tertentu. Tetapi satu poin yang harus diangkat Jokowi, tanpa Megawati, PDIP itu kepalanya jadi lembek justru kan, atau seluruh badannya jadi lembek. Jadi udah bagus, keras kepala disitu kan. Dan kopoh itu apa, orang-orang senang, memang. Jadi kopoh itu jadi kelemahan, tapi sekaligus kekuatannya, begitu ya saya kira ya. Ya jadi Megawati benar, dia mau kasih sinyal bahwa, eh lu itu siap, gue nggak bisa lu atur-atur, kira-kira begitu kalau kata anak-anak abang. Ya kan, kalau dengan kemudian jadi menjodohkan Ganjar Pranowo, apalagi sebagai calon wakil presidennya Prabowo, jadi yang menang banyak ya pasti Jokowi kan disitu. Ya itu yang maunya Jokowi, yang enak betul dong. Jadi buat apa itu? Prinsip-prinsip itu kan dalam politik harus disatuarahkan itu. Jadi kalau pikiran Jokowi itu mengarah pada semua hal, itu artinya dia tidak punya arah kan. Mengarah pada Prabowo, mengarah juga pada Megawati, juga sedikit banyak mengarah pada Cak Imin segala macam itu. Jadi dia mau menang semua itu dan mau menang banyak, kata anak sekarang itu. Jadi politik itu bukan soal mau menang banyak, tetapi visi Anda itu pada siapa dan terhadap apa. Itu dasarnya itu. Jadi memang kelihatan Jokowi yang jadi sangat pragmatis atau bahkan oportunis sekarang. Ya benar. Tapi kalau kita amat ya, Bung Roki, dalam hubungan antara Megawati dengan Pak Jokowi itu, ini sudah yang keberapa kali loh Ibu Megawati itu menggagalkan skineri Pak Jokowi gitu ya. Mulai dari perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, terus kemudian Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya proxinya Pak Jokowi. Semua itu dimentahkan oleh Ibu Megawati. Jadi sejauh ini saya kira masih mendati kelihatannya Pak Jokowi di atas angin, tapi skornya itu Bu Megawati yang menang banyak gitu sekarang ini. Iya, kita hitung dari awal. Karena gimana pun pengalaman politik politik saudara Jokowi itu gak ada apa-apa hanya, gak ada suku jengkuku loh Ibu Megawati kan. Jadi dalam momen tertentu, mungkin ketika Bu Megawati lagi sama dia atau tirakatan, dapat semacam insight, suatu pikiran bahwa memang ini orang gak bisa dipercaya, bahaya itu. Jadi Mega akhirnya balik pada sense of batin dia itu. suara kebatinan dia itu, apalagi kebatinan dalam pengertian Jawa kan lebih dalam kan, dari segera kebatin dan pengertian Barat itu. Jadi kebatinannya Mega itu memberisinya bahwa, kok ini orang gak bisa dipercaya ya kira-kira gitu. Ini saya hanya membayangkannya bukan saya tuduh Mega bilang begitu. Tetapi konklusi kita mesti begitu. Karena pada akhirnya tadi, kesimpulan akhirnya Mega tidak ingin diatur dan tidak ingin jadi kuda tunggangan Jokowi. Itu dasarnya kan. Jadi betul-betul ini satu pengendapan batinnya dari seorang pemimpin yang udah lama diuji dalam politik, dalam sejarah politik, dan Mega Wati memulihkan kembali prinsip di dalam politik yaitu tuker tambah itu boleh, tetapi jangan tuker tambah yang tiada harganya. Tuker tambah yang sangat murahan. Kalau murah masih boleh, ini murahan nih. Sampai jumpa di video selanjutnya.